Menuju pencoblosan 27 November mendatang, sejumlah kepala desa di Tanjung Barat diharapkan tetap netral dan tidak terlibat politik praktis, dekat mendukung salah satu paslon. Sejumlah tahapan telah dilakukan oleh penyelenggara Pilkada. Terkait hal ini, para kepala desa diminta untuk tetap netral. Sekretaris Dinas PMD Tanjung Jambung Barat Artihan mengatakan, selain ASN diminta untuk tetap menjaga netralitas, di sisi lain, para kepala desa juga turut diminta netral, sebab sanksi tegas mendanti para kepala desa yang dianggap terlipat politik praktis. Dan tiga, pegawasan ketat tetap dilakukan terhadap para kepala desa yang ada di Tanjung Barat. Sesuai aturan, tidak boleh berpihak ke sana-ke sini. Jadi, sama dengan ASN, kepala desa, perangkat desa harus netral dalam Pilkada. Tidak boleh berpihak. Mungkin sejauh ini, Bang, sudah ada juga yang, sisililahnya, ada laporan dari masyarakat bahwa ini desa ini tidak netral atau apa kades ini. Mungkin ada tidak, Bang? Sejauh ini, Bang. Sejauh ini, tidak ada. Tidak ada, ya. Kalaupun ada, ya itu resiko kades yang bersangkutan nanti. Tapi penekanan sudah kita himbau jauh-jauh hari, Bang. Sudah, sudah kita sampaikan. Berarti kalau ini ada sanksi tidak bagi dia, Bang, kalau itu? Aturannya, kalau sesuai aturan. Nanti kita tengok lagi aturannya. Kalau memang ada sanksi, ya kita beri sanksi nanti. Berarti kalau sesuai kesalahan, seandainya memang ada, Bang, ya? Yang jelas harus netral. Sesuai aturan, tidak boleh berpihak ke sana-sini. Jadi, sama dengan ASN, kepala desa, perangkat desa harus netral. Dalam pilkada. Tidak boleh berpihak. Mungkin sejauh ini, Bang, sudah ada juga, yang sisililahnya ada laporan dari masyarakat bahwa ini desa ini tidak netral atau apa kades ini. Mungkin ada, Bang, sejauh ini, Bang? Sejauh ini, tidak ada. Tidak ada, ya. Kalaupun ada, ya itu resiko kades yang bersangkutan nanti. Tapi penekanan sudah kita himbau jauh-jauh hari, Bang, ya? Sudah kita sampaikan. Berarti kalau ini ada sanksi tidak bagi dia, Bang, kalau itu? Aturannya, kalau sesuai aturan. Nanti kita tengok lagi aturannya. Kalau memang ada sanksi, ya kita beri sanksi nanti. Berarti kalau sesuai kesalahan, seandainya memang ada, Bang, ya? Yang jelas harus netral, gitu. Lebih lanjut, Ardihan menambahkan, selain imbauan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas PMD, Di sisi pengawasan secara melekat, turut dilakukan oleh penyelenggara pilkada, seperti dari pihak Bawaslu dan Panuasjam, agar kepala desa di Tanjapara turut menyukseskan momen pilkada, sehingga tercipta pilkada aman, damai, dan kondusif. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih.